Om Swastiastu, apa kabar Sobat Jimil? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya Hari ini saya Melali mengejak Sobat Jimil ke sebuah rumah Milik dari Bapak Nyoman Sugiyanyar yang terletak di lingkungan Gage, Desa Kramas, Kecamatan Belabatuh, Kabupaten Giyanyar, Bali Jadi rumah ini merupakan baledauh kalau istilah balinya Selamat datang di Jimi Melali Channel Sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe ya Bagi yang sudah subscribe Nggak usah subscribe lagi Cukup like dan komen saja Terima kasih Baledauh ini berkonsep minimalis ya Dan memiliki luas 12x12 meter yang berbentuk T Jadi dimana di bagian depannya merupakan sebuah balelogi Yang terdiri dari 4 buah diang atau sake ya Jadi rumah ini di bagian dalamnya berkonsep modern ya Yang terdiri dari beberapa ruang tidur, ruang keluarga, kamar mandi, dan dapur modern ya Nah ini kita sudah tepat berada di depan baledauh ini Bisa Sobat Jimil lihat terdiri dari 4 buah diang ya Bagian luarnya ini sendinya menggunakan sendi marmer penyangga dari tiang tersebut ya Nah kita masuk ke bagian sake, pementang, maupun cawang Biasa kita lihat Sobat Jimil Pada bagian sake, cengawang, pementang, atau lambang ini Semuanya dengan konsep tradisional Dimana terdapat ukiran ornamen bali Namun tidak diperade ya Hanya dicat natural berwarna coklat kayu Lantai dasar dari baledauh ini menggunakan lantai granit Ukuran 50x50 Kombinasi antara warna hitam dan warna krem ya Sobat Jimil Nah untuk dindingnya bagian luarnya tidak menggunakan paras Ini kombinasi atau permainan batu alam berwarna krem atau batu palimanan Dan batu alam warna hitam Serta batu alam berwarna hijau lumut ya Pintu utama dari baledauh ini menggunakan pintu gebiok Bali Bisa dikatakan seperti itu Dimana menggunakan ornamen ukiran Bali Namun disini tidak diperade Hanya di cat warna coklat natural Dan di bagian list pintunya Menggunakan list batu alam berwarna hitam Nah ini di bagian jendelanya sendiri Tidak memiliki daun jendela ya Bisa dikatakan dengan jendela mati Namun pada kusen jendela ini Semua diukir dan dicat warna natural kayu ya Dan jendela ini menggunakan list batu alam berwarna hitam juga Namun ukurannya lebih kecil dari daun pintu Nah ini sudut dari baledauh ini Menggunakan kombinasi batu alam berwarna hijau lumut dengan motif pedek Dan di sisi listnya menggunakan list batu alam berwarna hitam Di bagian samping dari baledauh ini terdapat dua buah jendela Yaitu dengan jendela polos tanpa ukiran yang dilis batu alam berwarna hitam Dan di bagian atasnya terdapat loster paras yang diukir dengan ukiran ornamen Bali Sisi samping kanan maupun kiri Terdapat jendelanya juga sama konsepnya Dengan menggunakan jendela mati ya Namun di bagian kusennya diukir namun tidak diperade Dan dilis dengan batu alam berwarna hitam Nah seperti ini juga sudut di sisi kiri juga sama Seperti yang di kanan ya Konsepnya sama agar seimbang Jadi terlihat elegan dan rapi Untuk bagian atas atau pelapon dari Balelogi ini Kombinasi antara kayu kamper dan kayu seseh ya Yang dicat warna natural warna coklat kayu Nah ini adalah sudut pandang dari Balai Dauh ini Bisa dilihat banyak terdapat pepohonan untuk menetralisir udara dan panas matahari ya Pada dinding samping dari rumah Balai Dauh ini Tidak ada jendela semua full dengan tembok yang ditempel dengan batu alam Nah untuk model gentengnya sendiri menggunakan model atapnya ya Model atap pelana kuda Dan pada gentengnya menggunakan genteng pres Nah untuk bagian samping sebelah kanan Balai Dauh ini terdapat jendela ya Terdapat dua buah jendela dengan Di atasnya terdapat Kloster Ornamen ukiran Bali yang berbahan dasar dari Paras ya Nah ini ada Sebuah lobby Atau bisa dikatakan ini merupakan Pintu akses ke belakang ya Nah jadi pintu akses ke belakang ini merupakan posisi dapur dari Balai Dauh ini Jadi dapurnya di dalam dengan konsep dapur modern Nah untuk pintu daun jendelanya sendiri polos Namun tetap ada ornamen loaster Bali ya Oke Sobat Jimil dengan kita mereview bagian samping di sisi kanan bagian dapurnya Berarti berakhir pula acara melalui kita ya Acara melalui saya di rumah Bapak Nyoman Sugiyanyar ini Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi Sobat Jimil Untuk mendirikan sebuah Balai Dauh dengan konsep tradisional modern Dengan menggunakan tempelan batu alam ya Jangan lupa dukung terus channel saya Jimni melalui channel Subscribe bagi yang belum subscribe Bagi yang sudah subscribe cukup like, komen, dan share Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om